Baik, terima kasih paslon nomor urut 2, kini kita ke calon gubernur nomor urut 1, kami persilakan memberikan komentar atas jawaban calon gubernur paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, yang disampaikan Pak Edy tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan, mungkin Pak rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pempo Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah, di Medan akan kita tambah seluruh bis yang ada di kota Medan nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan. Moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Gimana mau buat moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya, Infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edy. Saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, untuk jalan yang lain tak ada, nggak mau. Malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Jangan hanya rumah dinas Pak yang di asfal 2 miliar. Baik, waktu Anda sudah habis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.